Halo, Hyundai adalah salah satu perusahaan mobil raksasa di dunia. Tapi tahukah Anda perusahaan mobil ini lahir dari seorang pengembala sapi? Mari pelajari kisah yang sangat menarik tentang Hyundai untuk video ini. Pada tanggal 25 November 1915, di wilayah kosan Korea saat ini, seorang anak laki-laki bernama Chong Juyung lahir, dan latar belakang keluarganya sangat biasa. Sebagai anak laki-laki tertua dari keluarga miskin, dengan delapan saudara laki-laki dan perempuan, masa kecilnya sulit, sehingga studinya tidak kemana-mana. Memiliki ayahnya, dia memiliki cita-cita yang sangat mulia dan luar biasa untuk putranya, yaitu mengubah Yong menjadi petani yang baik, memiliki banyak sapi. Namun, meski tidak memiliki akses ke buku cara menjadi kaya, Chong Juyung tetap memiliki cita-cita yang melampaui zaman. Ia tidak terima jika petani itu miskin, sekalipun ia memiliki banyak sapi, ia akan tetap miskin. Maka ia memutuskan kabur dari rumah, Chong Juyung pergi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan, yaitu bekerja sebagai buruh konstruksi kereta api. Namun suatu hari yang cerah, ayahnya tiba-tiba muncul dan membawanya kembali ke kampung halamannya. Namun Yong tidak mudah menyerah, maka suatu malam saat ayahnya sedang tidur, Chong Juyung menyelinap keluar rumah untuk kedua kalinya. Agak gelap kali ini, dia ditipu oleh seorang pria yang percaya dia akan memberinya pekerjaan di sebuah hotel di Seoul. Setelah 10 hari, dia harus meminta seorang kerabat untuk membawanya kembali ke kampung halamannya. Mulai putus asa, ia memutuskan untuk bekerja keras sebagai petani agar tidak membuat orang tuanya khawatir lagi. Namun setelah beberapa saat, panggilan di tanah perjanjian sekali lagi bergema di kepalanya dan Chong Juyung kabur dari rumah. Kali ini Yong bermain besar, bahkan mencuri sapi ayahnya untuk mendapatkan uang dan kali ini dia pergi ke kota untuk belajar akuntansi. Namun, secara ajaib, dua bulan kemudian, ayahnya menemukannya dan memaksanya kembali ke kampung halamannya untuk bekerja keras bertani sesuai dengan cita-cita ayahnya. Kupikir Chong Juyung sudah menyerah, tapi tidak. Setelah beberapa saat, Chong Juyung kabur dari rumah. Pada pelarian keempatnya, dia pergi dengan seorang teman. Teman ini lari dari rumah bukan untuk menjadi kaya seperti Yong, tapi untuk menghindari menikah sesuai dengan pengaturan orang tuanya. Ketika dia pergi ke kota, Yong mulai meminta kaki miring untuk proyek konstruksi. Setelah beberapa lama ia bekerja sebagai pengirim barang di sebuah toko beras. Melihat pikirannya yang cepat, bos memberinya pekerjaan sebagai akuntan. Setelah beberapa saat, bos terlalu bosan, putranya bermain sepanjang hari, jadi dia memindahkan seluruh toko beras ke Chong Juyung untuk pindah ke tempat lain. Maka saat menginjak usia 22 tahun, Chong Juyung memiliki toko beras dengan usahanya sendiri dan bangkit. Tapi tidak ada jalan yang dipenuhi mawar. Pada tahun 1939, di bawah pengaruh fasis Jepang, toko beras yang yang sudah mapan terpaksa ditutup. Yong mengira saat itu permintaan bengkel mobil sangat tinggi, maka ia membuka bengkel mobil sambil belajar dan mempekerjakan pekerja. Dan seperti yang dia katakan, toko itu sangat makmur. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, jumlah karyawan meningkat dari 3 karyawan menjadi 20 dan kemudian menjadi 70. Namun selang beberapa waktu, kaum fasis Jepang datang dan merampas bengkel mobil ini. Tertekan, dia kembali ke kampung halamannya. Tetapi bahkan di kampung halamannya, dia tetap menolak bekerja sebagai petani, dan mengambil kesempatan untuk membebaskan Korea. Pada tahun 1946, dia memulai bisnis lagi. Kali ini dia bermain besar, mendirikan perusahaan yang menghususkan diri pada mekanik dan konstruksi bernama Hyundai. Namun sayangnya perusahaan ini dibom dan diratakan selama perang Korea hanya beberapa bulan kemudian. Namun, Chong Juyung tetap bertekad untuk melakukannya lagi karena ia yakin suatu saat ia akan berhasil. Pada awalnya, perusahaannya terutama membangun infrastruktur dan sistem transportasi untuk negara. Kali ini, perusahaan berjalan dengan baik dan berkembang pesat. Namun dalam proses pembangunannya, terdapat sebuah proyek yang sangat penting yang harus diselesaikan guna meraih presti sebagai perusahaan Hyundai. Masalahnya adalah terlalu banyak biaya untuk membuat proyek ini, membuat perusahaannya kelelahan dan diambang kebangkrutan. Semakin banyak perusahaan terus mengerjakan proyek, semakin banyak uang yang hilang. Jadi lanjutkan atau keluar dari proyek? Chong Juyung mengadakan pertemuan dengan saudara-saudaranya dan mereka memutuskan untuk menjual semua rumah dan properti mereka untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dan seperti yang diharapkan, setelah proyek ini, Hyundai menjadi nama yang sangat bergensi dan menerima banyak paket penawaran besar di Korea. Tapi itu masih segmen konstruksi, dan jaringan mobil tidak sampai tahun 1967, perusahaan baru Hyundai resmi didirikan. Ini adalah langkah yang sangat berani, karena pada saat itu pemerintah Korea menganggap akan lebih murah mengimpor mobil daripada memproduksinya. Namun, orang sukses selalu punya caranya sendiri, dan setahun kemudian, perusahaan Hyundai bekerja sama dan menandatangani kontrak usaha patungan dengan Ford. Mereka merilis produk pertama mereka, sebuah mobil bermerek Cortina. Setelah itu, mereka terus merancang dan memproduksi sendiri dengan sukses. Model poni didukung secara teknologi oleh Mitsubishi, dan diluncurkan pada tahun 1974. Dan mereka sukses secara mengejutkan, Hyundai menjadi perusahaan mobil terbesar di Korea. Tak hanya di pasar domestik, pada tahun 1986 Hyundai juga menggempur pasar as dengan lini Excel. Hanya dalam tujuh bulan pertama, seratus ribu unit terjual di as, dan mobil tersebut masuk dalam seratus besar mobil terpopuler di dunia. Tak hanya sukses di bidang otomotif, Hyundai juga membekas kuat dengan memiliki galangan kapal terbesar di dunia. Tahun 1973 saat Buminyak juga merupakan saat Chong Juyung memiliki peluang di industri galangan kapal. Dengan prestise dan kemampuannya untuk membujuk, meskipun dia tidak memiliki pengalaman dalam pembuatan kapal, dia masih meminjam 50 juta dolar dari Bank Inggris. Dan agar mudah dibayangkan, jumlah ini sangat besar, yaitu 1.6 dari total utang luar negeri Korea saat itu. Dan usahanya membuahkan hasil. Pada akhir 1980, Hyundai telah menjadi galangan kapal terbesar di dunia. Dengan keberhasilan sektor otomotif dan galangan kapal, Hyundai menjadi perusahaan nasional terbesar di Korea. Sebelum krisis keuangan Asia pada tahun 1997, penjualan tahunan Hyundai melebihi 90 miliar dolar per tahun. Chong Juyung dengan kekayaan 6 miliar dolar, menjadi orang terkaya di Korea. Saat ini, grup Hyundai terbagi menjadi banyak grup berbeda dan independen yang menjalankan bisnis di berbagai bidang. Dari otomotif, pembuatan kapal, retail, penyulingan minyak, manufaktur chip, konstruksi, manufaktur alat listrik, dan banyak darah lainnya. Perusahaan membawa pekerjaan kelebih dari 170 ribu karyawan. Dalam hal pembuatan mobil selalu menjadi mesin penghasil uang, khususnya Hyundai Motor Group sendiri menempati urutan ketiga dalam 10 besar perusahaan terbesar di Korea, di belakang Samsung dan SK. Grup Hyundai lain yang juga menempati peringkat 9 besar dalam daftar ini adalah Hyundai Heavy Industries. Anda lihat, jangan pernah menyerah, Anda pasti akan berhasil. Jadi anak muda harus bertekad dan kuat untuk membawa negara kita semakin jauh. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.